Pada tahun 1747, Ibn Abdul Wahab bertemu dengan Muhammad Ibn Sa'ud. Dia adalah keturunan Yahudi yang menguasai kawasan Duriyah. Ibn Sa'ud bersetuju dengan tawaran itu. Maka bergabunglah Ibn Abdul Wahab dan Ibn Al-Sa'ud mengembangkan ajaran Wahabi. Di antara ajaran Wahabi ialah, siapa yang tidak ikut Wahabi dianggap sesat, kafir, halal darah dan hartanya dirampas. Dengan fatwa Wahabi ini, maka orang-orang yang tidak ikut ajaran Wahabi dibunuh dan hartanya dirampas. Pasukan Ibn Sa'ud dan Ibn Abdul Wahab itu terus melakukan kekejaman ke seluruh Arab. Di antara umat Islam yang paling banyak dibunuh pasukan ini adalah keturunan Rasulullah S.A.W. Namun, ada di antara keturunan Rasulullah S.A.W. yang sempat melarikan diri ke Malaysia dan Indonesia. Pada tahun 1099 Masehi, Perang Salib pertama, Baitul Mahdis jatuh ke tangan Kristian. Pada tahun 1187 Masehi, Salahuddin Al-Ayubi menawan semula Baitul Mahdis dari tangan Richard the Lion Hound. Maka sempurnalah tiga kota suci ini berada dalam khilafah Islamiyah hingga tahun 1917 Masehi. Dendam Yahudi terhadap Muhammad S.A.W. dan Islam semakin mendalam. Satu konspirasi dirancang begitu rapi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Yahudi menirikan pusat studi Islam untuk melatih agen-agen spionasi atau ejen prisikan untuk menyusup ke dalam masyarakat Islam. Tahun 1822 didirikan Society Asiatic of Paris di Paris. Tahun 1842 American Oriental Society didirikan di Amerika. Tahun 1916 University of London mendirikan School of Oriental Studies sekarang menjadi S.O.I.S. School of Oriental and African Studies. Ejen-agen orientalis itu dihantar ke negara-negara Islam dan menyamar sebagai ulama. Para orientalis itu membawa ajaran baru bagi menjayakan, politik, memecah belah dan menguasai. Di antara tokoh-tokoh orientalis dari Yahudi dan Kristian yang menyusup di tengah-tengah umat Islam adalah... 1710 dihantar oleh British ke Mesir, Turki, Irak, Hijaz dan sekitarnya. Mr. Kristian Snog Hogranyu atau Sheikh Abdul Ghaffar pada tahun 1857 sampai 1919. dan menjadi rujukan cendekiawan Islam dari seluruh dunia. Wahhabi, satu konspirasi. Bahasa Yahudi menjatuhkan Islam dari dalam. Apa itu Wahhabi? Wahhabi merupakan satu fahaman yang diasaskan oleh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Fahaman ini dinisbahkan kepada nama bapaknya Abdul Wahhab sebagai Wahhabi, tidak kepada namanya sendiri sebagai Muhammad Ibn Abdul Wahhabi. Ini adalah ijtihad ulama supaya umat Islam tidak keliru dengan ajaran Islam sebenar dari Muhammad SAW. Muhammad Ibn Abdul Wahhab, siapakah Muhammad Ibn Abdul Wahhab 1793, lahir di kampung Ainiyah, Najib Arab Saum. Ibn Abdul Wahhab adalah seorang yang lemah fikiran dan gagap. Ayah dan abangnya sendiri menganggap dia sebagai anak yang tidak siuman. Ibn Abdul Wahhab sangat terpengaruh dengan ajaran Ibn Taymiah yang mengasaskan fahaman mujassimah. Kemudian dia mengembara dan belajar di Basra, berguru kepada Sheikh Muhammad Al-Majmu'i. Sheikh Muhammad Al-Majmu'i adalah Mr. Hamper, yaitu seorang orientalis dan ejen Yahudi dari British. Dia adalah seorang pakar ilmu Islam berbahasa Arab, Turki, Parsi, dan telah lama mempelajari Islam di Turki dan Irak. Mr. Hamper merasuhah Ibn Abdul Wahhab dengan hadiah kawin mut'ah dua orang ejen perempuan Yahudi yang menyamar sebagai muslimah. Ibn Abdul Wahhab kawin mut'ah dengan Safiya di Ispahan dan Asia di Siraj. Maka dengan mudah Yahudi mencatur Ibn Abdul Wahhab semau-maunya mengajar aliran baru dalam Islam sesuai dengan perancangan Yahudi. Terima kasih telah menonton! And we went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen. And that's great, let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam, importing their Wahhabi brand of Islam, importing their Wahhabi brand of Islam, so that we can go beat the Soviet Union. Kerjasama Yahudi, keluarga Al-Sa'ud, dan golongan Wahhabi membentuk kerajaan Arab Saudi. Setelah diusir oleh ayahnya, Muhammad Ibn Abdul Wahhab menyambung terus menyebarkan ajarannya itu ke seluruh Najib. Perjuangan Ibn Abdul Wahhab itu dipantau oleh Mr. Hamper, dan disokong oleh kerajaan British. Ibn Abdul Wahhab membawa misi Yahudi kepada pemimpin-pemimpin Arab. Pada tahun 1747, Ibn Abdul Wahhab bertemu dengan Muhammad Ibn Sa'ud. Dia adalah keturunan Yahudi yang menguasai kawasan Duriyah. Ibn Sa'ud bersetuju dengan tawaran itu. Maka bergabunglah Ibn Abdul Wahhab dan Ibn Al-Sa'ud mengembangkan ajaran Wahhabi. Di antara ajaran Wahhabi ialah, siapa yang tidak ikut Wahhabi dianggap sesat, kafir, halal darah, dan hartanya dirampas. Dengan fatwa Wahhabi ini, maka orang-orang yang tidak ikut ajaran Wahhabi dibunuh dan hartanya dirampas. Kaum Wahhabi melancarkan perang di dalam dan di luar wilayah Najib, seperti Yemen, Hijaz, daerah sekitar Syria, dan Iraq. Mereka membantai 300 laki-laki di kampung Al-Fusul, di wilayah kota Al-Ahsa, dan merampas harta milik mereka. Pasukan Ibn Sa'ud dan Ibn Abdul Wahhab itu terus melakukan kekejaman ke seluruh Arab. Siapa yang taat kepada ajarannya, wajib berbayat. Bila melawan, wajib dibunuh dan harta miliknya dirampas. Di antara umat Islam yang paling banyak dibunuh, pasukan ini adalah keturunan Rasulullah SAW. Namun, ada di antara keturunan Rasulullah SAW yang sempat melarikan diri ke Malaysia dan Indonesia. Peninggalan Rasulullah SAW dimusnahkan, supaya umat Islam tidak lagi membesarkan Rasulullah SAW dan keturunannya. Pada tahun 1793, Ibn Abdul Wahhab meninggal dunia. Namun, ajaran Wahhabi makin berkembang dengan sokongan keluarga Al-Sa'ud dan British atau Yahudi. Dinasti Al-Sa'ud dan golongan Wahhabi terus meluaskan jajahannya hingga pada tahun 1912 berjaya menguasai seluruh Najib. Yahudi melantik Saudi dan Wahhabi sebagai penguasa haramain. Pada tahun 1925, keluarga Al-Sa'ud berjaya menawan kota suci Mekah daripada Syarif Hussein. Pada 10 Januari tahun 1926, Abdullah Aziz Al-Sa'ud ditabalkan menjadi Raja Hijaz di Masjidil Haram, Mekah. Pada tahun 1932, setelah menguasai sebagian besar semenanjung Arab, Ibn Saud menamakan Tanah Gabungan Hijaz dan Najib sebagai Arab Saudi. Abdul Aziz Ibn Saud kemudian menabalkan dirinya sebagai Raja Arab Saudi dengan sokongan pihak British. Fahaman Wahhabi menjadi agama resmi Arab Saudi dan dikembangkan ke seluruh dunia. Abdul Aziz Ibn Saud selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati